Jangan konsumsi tomat bersamaan dengan makanan ini Tomat sebenarnya aman dikonsumsi bersama dengan sebagian besar makanan Namun ada beberapa kombinasi yang mungkin kurang ideal bagi sebagian orang Karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan atau efek lain Terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu Berikut beberapa makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan tomat Makanan tinggi pati seperti kentang atau nasi Kombinasi tomat dan makanan tinggi pati dapat meningkatkan asam lambung Dan menyebabkan perut kembung bagi sebagian orang Terutama mereka yang memiliki masalah lambung bagi sebagian orang Lalu makanan laut misalnya udang atau kepiting Tomat bersifat asam dan bisa memicu reaksi dengan kandungan kimia Kimia tertentu dalam makanan laut Yang dalam beberapa kasus dapat menyebabkan reaksi alergi Atau ketidaknyamanan pada lambung Lalu produk susu seperti susu atau yogurt Kandungan asam dalam tomat dapat mengganggu pencernaan susu Menyebabkan gangguan pencernaan pada beberapa orang Kombinasi ini juga bisa menimbulkan rasa berat di perut dan membuat kembung Lalu makanan yang sangat asam lainnya seperti jeruk atau lemon Menggabungkan dua makanan asam bisa memicu peningkatan asam lambung Dan menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan Terutama bagi mereka yang memiliki masalah mah atau gud Dampak konsumsi tomat bersama makanan tertentu Asam lambung meningkat ya guys ya Tomat mengandung asam sitrat dan malat Yang bisa memperparah produksi asam lambung Jika dikonsumsi dengan makanan tertentu Lalu kembung dan gas Kombinasi makanan yang salah Bisa memperlambat pencernaan dan menyebabkan gas Alergi atau ketidaknyamanan Beberapa kombinasi seperti dengan makanan laut Bisa memicu reaksi alergi ringan hingga sedang pada sebagian orang Namun kombinasi ini tidak selalu bermasalah bagi setiap orang ya guys ya Selain yang sudah disebutkan tadi Ada beberapa kombinasi lain yang juga dapat memberikan efek kurang nyaman Saat dikonsumsi bersama tomat Terutama pada orang-orang dengan sensitivitas pencernaan tertentu Gula berlebih seperti dalam permen atau minuman manis Tomat mengandung asam dan bila dicampur dengan gula berlebih Kombinasi ini bisa memicu fermentasi di lambung Yang menyebabkan perut kembung dan gas Kacang-kacangan seperti buncis atau kacang merah Kombinasi ini mungkin sulit dicerna dan bisa menyebabkan perut kembung Terutama karena kacang-kacangan kayak serat dan protein Yang bisa memicu gas saat dicerna bersamaan dengan makanan asam seperti tomat Lalu alkohol Tomat mengandung banyak air dan asam alami Yang jika dicampur dengan alkohol bisa memperlambat penyerapan alkohol Dan mengiritasi lapisan lambung Menyebabkan mual dan masalah pencernaan Lalu makanan pedas Menggabungkan tomat dengan makanan pedas Seperti cabai atau saus pedas Bisa meningkatkan resiko asam lambung naik Kedua jenis makanan ini bersifat asam atau iritatif bagi lambung Sehingga bisa memperburuk gejala pada orang dengan gangguan pencernaan Makanan fermentasi seperti kimchi atau acar Karena tomat dan makanan fermentasi sama-sama mengandung asam Mengkonsumsinya bersamaan bisa menyebabkan ketidakseimbangan pH di lambung Dan memperburuk masalah pencernaan pada orang yang sensitif terhadap makanan asam Sebagian besar efek ini hanya dialami jika dikonsumsi dalam jumlah banyak Atau oleh mereka yang memiliki sensitivitas atau gangguan pencernaan tertentu Oke guys sekian saja info dari RKG channel Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Dan see you bye bye